Sempat anjelok hingga menyentuh angka 950 rupiah per kilogram pada April lalu, pemerintah Provinsi Mkulu saat ini resmi menetapkan harga beli tandan buah segar kelapa sawit di tingkat pabrik menjadi 2.815 rupiah per kilogram. Meski penetapan tersebut wajib diberlakukan mulai 18 Mei 2022, namun demikian perusahaan CPO diberi toleransi dengan membeli sawit dari petani dengan selisih sekitar 5% dari harga yang ditetapkan menjadi 2.675 rupiah per kilogram. Penetapan harga TPS ini, usai Gubernur Mkulu menggelar rapat bersama sejumlah bupati Apkasindo hingga perwakilan pabrik kelapa sawit di Mkulu menyikapi persoalan harga TPS sawit yang anjelok dan membuat petani merugi. Sekali akan kita sepakati, tadi dari usur pelaku usaha pabrik, kemudian dari isu-isu GAPKI, termasuk KADIN kita minta dan akal itu di asosiasi petani kelapa sawit. Itu yang kita sepakati nanti nilai berapa. Saya katakan tolong betul kumpulin yang dihitung secara rinci, sehingga didapatkan harga yang betul-betul bisa kita terapkan di lapangan. Buat apa kita menetapkan tinggi dengan kesepakatan tim, tapi ternyata di lapangan juga tidak dipakai. Tapi lebih realistis berapa kemampuan perusahaan dan berapa petani untuk mendapatkan agar yang layak di situasi sekarang. Seluruh perusahaan CPO diminta untuk mengikuti harga yang telah ditetapkan pemerintah. Perusahaan yang masih membeli TPS kelapa sawit di bawah harga yang ditentukan akan diberi sanksi administratif hingga pembatalan dan pecaputan izin operasi perusahaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bungkulu